Dari saya model 30 juta, sekarang saya sudah memiliki aset lebih dari 300 juta rupiah. Ya gol! Aman! Ya gol! Panasik uang! Ya gol! Dan ya rupiah! Panasik uang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya robal parlamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas tentang aplikasi Yagol Online yang akhir-akhir ini lagi rame diperbincangkan. Karena banyak member yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dan aplikasi tersebut pun terancam skem dan terancam bubar. Informasi yang saya dapat, aplikasi Yagol Online ini adalah sebuah aplikasi judi bola yang dirilis sekitar tahun 2020. Kemudian semakin populer di tahun 2021. Yang menariknya pada aplikasi ini adalah, di mana member baru akan mendapatkan modal awal sebesar 80 ribu rupiah. Cuma-cuma. Walaupun pada akhirnya menjadi 45 ribu rupiah. Member baru ini diwajibkan untuk top up minimal 100 ribu rupiah. Agar saldo yang ada di aplikasi tersebut dapat ditarik atau di withdraw. Kemudian harus menyisakan saldonya sebesar minimal 50 ribu rupiah. Ada dua penghasilan yang didapat di aplikasi ini. Yang pertama adalah, pertama dari permainan harian yaitu tebak skor pertandingan sepak bola dengan keuntungan 0,75% untuk satu kali pertandingan. Dalam sehari ada tiga pertandingan, jadi keuntungan hariannya sebesar 2,25% per hari. Dan yang menariknya lagi dari aplikasi ini adalah, di mana dalam permainannya ada tebak skor pertandingan 4-4 atau istilahnya break event. Kalau kita pilih break event ini, dijamin akan menang dan tidak mungkin kalah. Dan inilah yang menjadi daya tarik para member untuk mengikuti permainan aplikasi ini. Hingga mereka berani melakukan top up besar-besaran sampai miliaran rupiah. Penghasilan kedua yaitu dari merekrut atau mengajak orang lain. Orang yang langsung kita ajak disebut dengan level 1 akan mendapatkan bonus keuntungan 10%. Kemudian level 1 mengajak orang lagi disebut level 2 akan mendapatkan bonus 8%. Orang di level 2 mengajak lagi orang disebut level 3 akan mendapatkan bonus 4%. Cara bermain yang sangat mudah dijamin untung dengan break event dan terbukti membayar pada awal-awalnya, membuat Tiagol ini semakin menjadi sangat viral, semakin populer hingga losok desa. Enggak tanggung-tanggung bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, banyak member yang melakukan top up mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Dan mereka rata-rata bermain break event dan mempertaruhkan semua uang yang mereka storekan ke aplikasi tersebut. Namun ternyata pada awal Desember 2021, aplikasi ini mulai mengalami masalah. Banyak member yang mengalami kesulitan dalam melakukan withdraw atau penarikan. Padahal status penarikan di aplikasi Yagol tersebut sudah berstatus selesai. Namun ternyata setelah dicek di rekening, uang tersebut tidak masuk ke rekening. Hal inilah yang membuat banyak member menjadi khawatir dengan uang mereka yang tidak bisa dicairkan dan terancam hilang. Berbagai informasi pun muncul dari leader-leader Yagol, informasinya pun beragam. Ada yang menghubungkan dengan kebakaran gedung cyber. Ada juga menyebutkan karena saking banyaknya member yang melakukan penarikan atau melakukan withdraw, sehingga terjadi antrian panjang pembayaran. Kemudian ada juga yang mengatakan saking banyaknya transaksi di Yagol untuk menghindari teguran OJK, maka Yagol terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Dari informasi-informasi yang disampaikan oleh para leader ternyata berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini membuat para member menjadi tambah bingung lagi. Informasi dari leader manakah yang benar-benar parit? Karena informasi-informasi tersebut bukan datangnya dari pihak manajemen langsung. Dan pada akhirnya muncul sebuah informasi di website resmi yagol.online bahwa katanya Yagol memberikan pengumuman penangguhan bisnisnya dengan alasan dikarenakan banyak karyawannya yang terkena COVID-19 yang mengakibatkan bisnis Yagol terpaksa diberhentikan sementara waktu selambat-lambatnya sampai akhir Januari 2022. Kalau kita lihat dari cara mereka bermain aplikasi ini atau aplikasi Yagol kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi money game dengan skema piramida. Dari mana kita tahu Yagol adalah money game? Yaitu dari aktivitas-aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dengan memberikan komisi dan bonus dari setiap dana yang disetor anggota baru. Sederhananya keuntungan yang didapat bukan dari jualan produk secara nyata tetapi sekedar mengumpulkan dana dari member-member baru atau bahasa populer lain yang menggambarkan skema ini adalah member-get member. Kita bisa mencocokkan ciri-ciri money game dengan aplikasi ini ciri-cirinya kita bisa lihat di situs waspadainvestasi.ojk.go.id Ciri-ciri money game skema piramida yang pertama adalah tidak ada produk yang dijual bila ada pun dijual dengan harga tidak sesuai atau overprint fungsinya sebagai tempelan kedok bisnisnya. Di Yagol ini tidak menjual produk yang ada hanya tebak skor, taruhan, kemudian menang. Ciri yang kedua adalah bonus aktif diperoleh dari perekrutan member-get member dapat bonus. Di Yagol ada bonus dari hasil perekrutan member baru semakin banyak kita merekrut orang atau member baru semakin besar pula keuntungan atau semakin besar pula bonus yang kita dapat. Ciri yang ketiga bonus pasif diperoleh berdasarkan persentase nilai investasi yang ditanamkan. Di Yagol semakin besar top up, semakin besar pula keuntungannya. Rata-rata member bermain dengan break event dan menaruhkan semua uangnya yang ada di aplikasi tersebut. Ciri yang keempat, payout hasil bonus keuntungan tidak masuk akal. Contoh 1 minggu 10%, 3 minggu 20%. Nah di Yagol sendiri keuntungan per minggunya lebih dari 14%. Dan kalau dihitung dari 3 minggu, lebih dari 40%. Ciri yang kelima, boleh memiliki lebih dari 1 akun atau bergabung berkali-kali. Di Yagol boleh memiliki lebih dari 1 akun dengan syarat 1 akun 1 HP. Ciri yang terakhir adalah perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai dalam hal ini tidak memiliki SIUPL. Dari judulnya saja aplikasi ini adalah Judi Bola, jadi tidak mungkin mendapatkan izin dari pemerintah. Dan yang namanya Judi jelas tidak diperbolehkan oleh agama apapun dan dilarang oleh negara. Jadi jelas bahwa aplikasi Yagol ini adalah sebuah aplikasi perjudian. Tidak mungkin memiliki izin dan tidak mungkin mendapatkan izin dari permainannya. Aplikasi ini adalah aplikasi Money Game sesuai dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan. Semoga konten ini bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.